Ketiga gereja yang dikunjungi yaitu Gereja Katolik Kristus Raja dan Gereja Kristen Indonesia di Jalan Residen Sudirman, serta Gereja Katolik Santo Mikael di Jalan Tanjung Sadari. Kunjungan ini adalah bagian dari persiapan pengamanan gereja dalam menyambut Natal tahun 2023 dan Tahun Baru 2024. Dirinya bersyukur, pengamanan Natal 2023 kali ini berjalan lancar dan di setiap titik gereja dijaga oleh jajaran TNI Polri. Pada kunjungan itu, Eri juga meminta doa kepada para jemaat gereja agar kota Surabaya bisa membawa rasa persatuan antarumat beragama. Alhamdulillah kita ada peninjuan ke Tiga gereja, Alhamdulillah semua berjalan lancar dan di setiap titik ada bagian dari TNI Polri yang memberikan rasa aman kepada jamaat untuk beribadah karena di sana diletakkan personel-personelnya TNI Polri. Dan saya juga menitipkan doa semoga Surabaya tetap diberikan rasa toleransi yang tinggi, rasa guyub dan rukun. Karena di malam, di hari besar Natal ini, maka doa-doanya umat yang beragama yang menjalankan ibadahnya adalah doa-doa yang akan dikabulkan oleh Tuhannya. Karena saya membutuhkan doa agar Surabaya tetap menjadi seperti ini, tetap menjaga toleransi, tetap menjadi satu kesatuan sebagai negara NKR. Pada momen kali ini, Eri mengingatkan bagi pemilik rekreasi hiburan umum, RHU, untuk tidak beroperasi sementara waktu selama perayaan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Ini dilakukan untuk menghormati umat Kristen dan Katolik yang sedang menjalankan ibadah Natal. Penutupan RHU sesuai dengan SE Wali Kota tentang peningkatan keamanan, ketentraman dan toleransi pada Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Apabila ada RHU yang melanggar, maka pemukat Surabaya akan melakukan penutupan sampai dengan beberapa bulan ke depan.